Harganya dapetnya cuma 1 jutaan aja, yaitu Suzuki Carisma Oh enggak Carisma, bukan Suzuki Kita bakal ngebandingin motor 1 juta versus 1 miliar Sekarang kita ada 4 motor dengan harganya masing-masing Mulai dari 1 juta sampai 1 miliar Apa aja bedanya, kita lihat di video ini langsung let's go Yang pertama kita punya motor yang gue beli, harganya dapetnya cuma 1 jutaan aja Yaitu Suzuki Carisma Honda Carisma, bukan Suzuki Honda Carisma yang tahun 2005 guys Bisa dilihat langsung, ini harganya sekitar 1 jutaan gue dapet Kursinya bekas cakaran kucing, ya kan Terus ini pernah dimodif, karbunya pernah diganti sama karbu MotoGP yang tahun 1993 apa berapa lah, entah lah Terus nyalainya itu lebih gampang, karena motor tahun segini lebih jelas ya Wow, denger benya sini Velg udah diganti, OZ Oran Ini hemat ya, full tanknya tuh bisa sampai Semarang Dari, dari kebayoran Gak nyala Tess ride ya Ini satunya ke bawah kan Rem depannya udah mulai gak ada Yang bener cowok, pacet, panas Ini rem depannya udah hampir gak ada Kok bisa ya? Bukan udah gak ada rem depan Motornya punya pemikiran sendiri anjir Torsinya aman Satu sampai 100 km 2 menit lah Terus yang gue seneng banget dari motor ini adalah jalan di tilang Karena kalau kalian punya ini, mau di tilang juga yaudah Tau gak sih? Yemeh Kita bakal pindah ke motor yang harganya diantar 1 juta Tapi belum yang paling top Karena yang paling topnya ada di sana Ntar ya Let's go Selanjutnya motor 10 jutaan aja Dimana kita naik satu level dari yang 1 juta Pengpung motornya adalah motor bekas Ini adalah Kawasaki di tracker tahun 2000 sekian Bekas, terus harganya dapetnya waktu itu 10 jutaan lebih dikit lah ya 10 jutaan lebih dikit Ini motor yang sama-sama motor gigi juga Bentuknya ganteng banget Tapi gak dijual Karena ini koleksi pribadi Persis tadi Charisma ZX 125 itu Nah ini yang di tracker ini harganya cuma sekitar 10 jutaan Terus Si bawahnya udah ganti jari-jari Nah ini yang kalian dapetin untuk naik satu level Dari yang harga 1 jutaan motornya guys Memang gak baru-baru amat sih Tapi yang penting ngebut bisa standing Lepas kita nyalain ya Nggak usah narik wajah gue lagi loh Tuh Nih bunyinya ya Kurang lebih harganya segituan guys Kita akan naik satu level lagi ke yang di atas 30 jutaan Sampai akhirnya kita di level terakhir Motor yang harganya 1 miliar Kita naik ke motor yang harganya lebih sedikit Harganya 100 jutaan Ada 2 Sebenernya ada unitnya ada 4 disini Adalah Ducati Monster Jadi untuk yang kalian lihat di TikTok Apa dimana Ini mungkin udah di upload duluan Ini adalah Ducati Monster 696 Ini 795 Sebenernya bedanya dikit ya Tapi harganya 100 jutaan Dan speknya itu udah masuk ke Moge yang di high Kalau 250 kan Moge low Middle lah ya Nah ini ada Ducmon Dipanggilnya Ducmon sama orang Indonesia Tapi kalau di Italia nya Kati Monsteridesi Nah si motor ini kurang lebih 70 jutaan Berarti ya harga motor 70 jutaan Secara gak langsung dong Modifanya ini udah Terminoni Kenapotnya Merk Itali Terus Udah 2 Ada 2 kenapot Mereka ada di sononya Ini Terminoni Terus Suspensinya apa itu Standar Standar Tapi si Bar N nya baru Merk Napoleon Ini nya juga Udah ganti Stang nya 795 Terus kayak kabel remnya gini Udah ganti warna merah Punya Hel Rem depan masih sama Brembo Tapi udah brembo ya dari sananya Kalau naik dikit ke 100 jutaan Itu dapet kayak gini guys Ya 70 sampai 100 jutaan Untuk DP nya ya Dimana kalau kita Misalkan baru bisa belajar Moge ini Enak sih Moge awal ya Bener gak Yaudah sekarang kita naik ke Level yang lebih dari 100 jutaan guys Biro Kita naik ke level yang baru lagi Di 300 jutaan Ada motor Namanya Koloseki ZX6 Yang mirip ZX25 Bentuknya kayak ZX25 Pokoknya kalau orang gak Ngerti motor Pasti nyangkanya ZX25 Ini harganya berapa bang 340 ya Yus pas banget Gue gila Precise Ini modifanya udah Kaca meskipun gak terlalu penting Tapi kacanya udah diganti Ini gak ngaruh Kalau naik motor yang sama sekali Karena Kepala lu sini Kepala lu jarang Gak guna lah sebenernya Terus satu lagi Kalipernya udah ganti Standar Standar Memang Belakangnya udah Apa Alpha Tauri itu apa Arrow Kenal potnya Arrow Harga kenal potnya tuh Kalau gak salah 70 atau 500 juta gitu Gak tau Terus Si Disininya Protektornya udah ganti juga Yang MotoGP Ini udah GP shift ya Belum ya Belum Belum GP shift Gak jelas tuh Kameramennya ngegelapin gak sumpah Terus Bahan belakangnya Udah Panjir Pirelli Pirelli Diablo Rosso ya Bener gak gue Pokoknya sih Kenal pot sama isinya tuh Udah disetting ulang Supaya bisa Lebih ngebut dari Moto2 Ini top speednya Sampai 290 km Kalian bisa pake di Antasari kali ya Setengah malam Atau gak yang jembatan itu tuh Yang ilegal Kalo mau Nyentuin top speed Tapi kayaknya gak bisa sih Di Jakarta pake top speed Terus Ini Speednya masih ori Tapi ini yang kalian dapet Ke harganya 300 jutaan Karena udah ada protektor sini juga RNG RNG juga tuh yang protektor bodinya Naik dari 190 ke 300 Dapet ini Biro lah cepet Kita naik ke 500 Kedan 700 jutaan guys Jirlah Mahal banget Kata gue T Jadi motor udah harga segitu Sebenernya kalian udah Lebih mampu dari 90% orang Indonesia ya Kalo udah bisa beli motor Harga segitu Karena menurut gue Untuk kebutuhan tersier Mahal banget Ini yang pertama ada 500 Adalah Harley Street Glide Ada lagunya nih Bisa audionya Bisa nyanyi Bedanya disini ya Ini ada audionya motor ini Terus udah dipakein Screaming Eagle ya bang Yes Ini Itu fin size Ya udah pake ini Terus udah full modif Udah ada Ininya kalo kalian Mereka ada arogan di jalan Lampu-lampunya ada Terus ada holder HP disini ya Penting banget tau Untuk motor-motor kayak gini Karena biasanya kalian Banyak yang ngontak Kalo udah kayak gitu Saudara jauh Atau minta duit Jadi kok udah sekalian itu Yang ngontak banyak Orang perlu duit Satunya lagi kita naik Ke 700 jutaan Ini adalah Fatboy Fatboy 114 Cubic inch Dudukan remnya udah gila banget Udah ada lampu ion Ini udah kayak versis Versis Udah persis kayak Apa namanya Mobil offroad Terus udah ada PEPP Gitu nya Bedanya Kenapa ini lebih mahal 700 jutaan Karena memang speknya di atas yang ini Sebenernya Cuman Cuman menurut gue secara estetika Bagusan ini ya Ini kayak B aja gitu loh Tapi harganya 700 jutaan Jadi gak wajar Gak masuk akal menurut gue Tapi kalo anda kaya Ya mengapa tidak Bener gak Terus misalkan menunjukin Namanya tetangga Apa orang sekitar Kayak Oh gue kaya Gue Mampu ini Ini bisa banget Suaranya karena berisik banget Kenapa tuh Yang kalian dapetin dengan harga 500-700 juta Sekarang kita naik ke level terakhir 1 miliar guys Banyak gak 1 miliar harga motor Sekarang b-roll dulu yang gue Nah sekarang kita masuk ke level terakhir 1 miliar Dimana Mungkin hanya 0,5% orang yang sebenernya Mau membeli ya Cuman kita ada unitnya Ini adalah CVR 1000 Ini adalah CVR 1000 Jadi ya iya banyak banget Ini motor Yang harganya 1 miliar Peknya persis Sama Superbike Motor yang dinyetirin Sama Ikar Lekuona Di Superbike Persis Ini yang 1000 cc Ini Superbike 2023 tiga motornya ini, speknya udah super full racing, kenceng banget ringan, efisien udah ganti ininya apa namanya, rantainya udah rantai yang GP, terus yang paling mahal tuh ininya sih, gila sih, rotobox dan udah diganti oleh stiker dari Graphic Factory Racing ini udah ganti jelas, jadi ringan banget si koplingnya mereknya Aco Sato ini modenya udah terlalu modern untuk beberapa motor, yang lainnya juga beda ya udah dari sini nyalainya ini spek paling modern yang pernah kita punya di dealer ini guys ya udah level terakhir cuman menurut gue ya, pendapat gue pribadi gak sih, gue sih skip kalau harganya 1 miliar tapi untuk kalian yang memang mencintai kecepatan mencintai motor baru kayak gini seenggaknya sampai 5 tahun ke depan tuh masih modern, gue bilang teknologinya lebih mahal dari harganya, lebih mahal dari semua, mungkin kalau tadi kita bandingin sama karisma ya kita bisa dapet 1000 karisma 1000 biji, jadi pilihannya ke kalian juga ya mau ini satu apa, ke Honda Karisma 125 1000 biji guys sebenernya sama-sama Honda, cuman bedanya ini udah spek full GP dan cuman ada satu di Indonesia yang bikin gila sih itu sih kalau kalian punya ini, kalian satu-satunya yang punya di Indonesia dan gue sekarang lagi megang motor yang cuma satu di Indonesia guys kalau gue sih ngambilnya, motor 300 jutaan ya ZX6 kalau bisa kredit 28 tahun, kalau ini bisa ngambil kredit 40 tahunan gue ambil kurang lebih ya, berarti per bulannya mungkin 2-3 juta tapi 40 tahun kreditnya kalau bisa gue ambil yang ini guys nah itu tadi adalah level paling bawah 1 juta, ke level paling atas 1 miliar, jadi itu adalah macam-macam motor kalian nextnya mau apa guys, mau lihat yang berapa lawan berapa versus berapa versus berapa kalau menurut gue mobil, boleh banget berarti mulai dari 20 jutaan kali ya mobil, gak ada mobil 1 juta di Indonesia gak ada gak ada jangan baca tuh mungkin nextnya mau apa, mau lihat yang penting kita udah ngebandingin motor 1 juta versus 1 miliar dan gak ada yang punya motor sebanyak ini lagi sih selain dealer ini kalau menurut gue ya gak tau ya, tapi menurut yang lain menurut gue sih paling lengkap dealer ini guys jadi komen di bawah nextnya, kita bandingin apa lawan apa guys nama gue Vandi dan gue izin pamit dulu dari RNJ TV dan juga ntar RNJ TikTok juga ada ini guys ya jadi untuk selanjutnya bisa komen di bawah apalagi yang kita bandingin berapa lawan berapa M, oke pamit dulu sub indo by broth3rmax